Intro Peripun Pak Kiai anakku loh niki kok anggel banget kandana nih Dinasehati ibunya bantah Dikandani bapak eh malah nantang senggel Kulo yakin bocah-bocah niku ratau di fatihai Mula kulo titip pesen kali ibu-ibu terutama Karu bapak monggo doakan anak-anak ini setiap malam Dongone pripun sing gampang mawon wacakno fatihah Apal fatihah ngeibu nge Bacakan fatihah sebelas kali Syukur dua puluh satu kali Sempurna dibacakan setiap malam empat puluh satu kali Ilaruhi anakkulo mbarep jenenge sopo yanto Anakkulo nomer luru sopo fatona Anakkulo nomer telu sopo ahmad Nomer papat sopo nomer limo Sebut putro putro jenengan Lahumul fatihah Bacakan fatihah Nek perlu khususun anakkulo nomer lulus yang paling nakal Niki Gusti Dwe anak nakal Sambake karu Allah Bibaro katil fatihah Berkaya fatihah niku Ndadeke bocah-bocah niki atini empuk Pikirannya padang Diwulang ngaji gampang Dinasehati manut Niku berkaya fatihah Kalau hari ini Banyak orang tua yang mengeluh Beripun pak kiai Anakkulo niki kok Angel banget Kandana nih Dinasehati ibune Bantah Dikandani bapake Malah nantang senggel Lu bocah nanti lho pak Ini pak maju pak Kodolan nangin Ya Allah Gusti Anaknya sopo Kulo yakin Bocah-bocah niku Ratau di fatihai Atos atini Makan nasihat Hanya akan masuk Telinga kanan Keluar telinga kiri Penting jenengan fatihai Tiap bengi putro-putro jenengan Belum cukup Hanya fatihah Bocahya diriambai Diprehatini Paling ora Tiap watone Dipasani Jika usum Betan pasowetan Bo Malah nantang seng takut Mana dalilnya Ini wong sakniki Niki cerigis Cangkeme Orang kuat poso Yowis Orang seng takon dalil Gusmus Nanti paring Pewucal Kiai Mustafa Bisri Ini wong takon dalil Pasowetan Jawab Kanjeng nabi Niku poso Tiap dino Senin Ditangleti Kali sohabat Limadzaya Rasulullah Kenging nopo Nengan siam Jawabkan Kanjeng nabi Fihi Wulitu Aku Dilahirkan Hari Senin Maka Tiap Senin Aku puasa Sebagai bentuk Syukur Lahir Di dunia Dengan selamat Mulau Awak dewe Poso Dino Senin Itu Takziman Lima Ulidin Nabi Memuliakan Kelahirannya Beliau Nabi Tapi Jenengan Lahirnya Dino Poh Kulo Lahir Dino Rebo Mas Yowis Rebo Poso Maso Ini Kelahirannya Awak Dewi Anak Sampian Barep Lahir Dino Poh Ahad Ahad Poso Syukur Due Anak Lahir Selamat Wutuh Nikmat Disukuri Dino Ahad Poso Kelahiran Anak Pertama Anak Yang Kedua Lahir Hari Apa Hari Sabtu Sabtu Poso Mana Dino Rebo Anak Yang Ketiga Anak Kulo Songo Pak Kiai Berarti Poso Bendino Nah Mula Kiai Kiai Sepuh Niku Arif Bijaksana Nek Kue Ura Kuat Poso Bendino Jupuk Weton Tiap Weton Sing Barep Lahir Dinopo Rebo Wage Yowis Poso Tiap Rebo Wage Koncokuloni Wonton Jenengani Zainuddin Lahara Buki Tak Pikir Wong Tapan Uli Jebule Lahir Hari Rabu Wage Niku Wong Tuan Ngekai Jeneng Dijenengi Lahara Buki Ben Gampang Diling Ngeling Pokoknya Tiap Rebo Wage Poso Anak Nomor Loro Wetone Nopo Ahad Kliwon Yowis Poso Ahad Kliwon Itu Sumbernya Dari Apa Fihi Wulidtu Mula Adek Adek Ngajilah Ditutoke Ngaji Minimal Tekan Usul Fikih Kuaidul Fikhiyah Ben Ngerti Proses Pengambilan Hukum Istimbatul Hukmi Ojo Ngerti Ngerti Menggalil Nakli Pokoknya Koran Pokoknya Hadis Tidak Ada Di Koran Tidak Ada Di Hadis Betah Dolalah Neraka Galak Temen Lene Sambian Golek Nang Koran Galil Soumul Weton Yor 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 Muslim Dalil Yus 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 Yomul Weton Yor Nemu Jenengan Harus Paham Bahwa Hukum Itu Tidak Hanya Dari Quran Dan Hadis tapi ya ada yang jengani ijmah, ijmah itu konsensus, ada kias lah, posawetan ini melebuni nanggon kias mulai ngaji lah kalau ngaji dua ngilmu, orang gampang nyalah-nyalah ke orang lio, orang gampang musrik-musrik ke tangga, ini, ini apa betul? terus bucah-bucah ini ngaji banyak ilmu luih jembar wawasani Allahumma tiap weton dipasani syukur bapak ibu isok istiqomah poso senen kemis niat engsun poso dino senen sesok esok dere kanjeng nabi tambah nirakati anak lillahi ta'ala pokoknya asal ono lillahi ta'ala niat nopo mawan jadi wak ini gula karpe wongsa iki bengi bengi turung leket terngorok awan mudang madeng ratau poso kepingin anaknya sukses kabih lah kok gurih hai hata hai hata hai hata aduh banget sebatik al-ujroh bi-kodri ta'af Allah itu akan memberikan derajat kemuliaan Allah akan memberikan ilmu Allah akan memberikan pangkat bi-kodri ta'af akan dilihat seberapa tingkat kesulitannya orang tua nek bapak eh karo ibu ni tambah prihati ni tambah rekoso ni putro-putro njenengan bakali dati wong sing soyo mulio Allahumma amin